Raffi Ahmad, Raffi Ahmad, saya melihat Anda sedang dekat dengan perempuan. Dia berambut pendek, dia mungil, dan dia juga, 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 pernah mengisi hari-hari Raffi. Nampaknya Raffi tidak bisa berpaling dari wanita ini, entah apa yang membuat Raffi kepikiran, akankah cinta mereka abadi, ataukah Raffi ingin kembali kepada Velofefexia, atau Bella, tapi tampaknya Raffi tidak bisa kelain. Tetap dia mencintai Bella Sintia Bella, atau mungkin Velofefexia, atau mungkin mau balik lagi dengan Dias Mirasti, atau juga mungkin dengan Bunga Zainal, Ratna Gali dijemputnya. Tapi, cintanya hanya untuk Yunisara. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Dari, semuanya. Cinta! kamu sekarang sudah putus dengan dia cinta tapi udah putus kemarin tapi saya diomongin oh iya kebiasanya kenapa cintamu putus kamu lagi ngomongin Raffi jadi gimana? sekarang mah penyanyi juga cinta berapa? berapa? afi ah, afi gila ih kalau kayak gini-gini di belakang aja V Raffi Tuh V, gua rambut udah bondol udah sama ah, rambut udah sama cuma mungkin secara ini kurang kali ya aduh 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 temeran 보다 ada namun akhir tape ap jendumen ribet banget jangan pada berisik enggak lihat ada asup-asup hadapan emang belum tahu belum tahu ya Allah makasih apa sih siapa yang sombong isi deh belum tahu udah tahu oke belum tahu kenalin saya mau bosok tidak saya biar enggak basah penonton aku ngaku cowoknya Luna beli cemilan isinya ketan sudah menjadi tradisi di hari raya ketika seorang anggota keluarga yang punya penghasilan lebih bersedekah kepada anggota keluarganya atau tetangganya yang membutuhkan hal itu pula dilakukan Rafi Ahmad kepada keponakan dan anggota keluarga lainnya meski memberikan salam tempel atau angkau kepada keluarganya namun perayaan Idul Fitri pada tahun ini membuat Rafi Ahmad sedikit kurang nyaman pasalnya Rafi Ahmad sedang mengalami sakit gigi sejak seperti sarapan lu havi Ahmad dimasak lebaran ini manju terus udah enggak ada yang ngasih THR lagi sama gue jadi gue bete terus ngantuk udah ngantuk sakit tadi udah siang-siang tuh nyerinya luar biasa nih saya begini aku dioperasi gigi karena enggak pernah libur kan ibunya tuh lebaran aku pikir udah deh pas mumpung libur aku operasi aja di giginya enggak nyangka sebengkak ini ternyata waktu kemarin itu kata dokternya yang bumbu itu giginya dua yang satu kedepan yang satu ketutupan busi lebaran kali ini seru tapi kurang menyenangkan karena aku sendiri setelah sering berganti-ganti kekasih maka perjalanan cinta Rafi Ahmad akan berakhir di pelaminan bersama Nagita Slavina dan Rafi Ahmad sudah memantapkan dirinya untuk meminang Nagita bulatnya cinta Rafi Ahmad terhadap Ligi bermula dari rasa kekaguman Rafi akan sosok Nagita secara terbuka Rafi mengungkapkan bahwa Nagita merupakan perempuan yang membuat dampak baik pada kehidupannya rasa sayang Rafi pun bertambah manakala Nagita Slavina merupakan seorang perempuan yang selalu menjalankan perintah agama salah satunya solat lima waktu kalau memang jodoh tahun ini berarti tahunnya terakhir lebaran membujang lagi sakit gigi lagi sakit gigi tahun depan nikahnya gigi pas ya enggak gitu deh jadi emang lebarannya jadi harus berkesan sebenarnya kan mudah-mudahan kalau memang nanti jadi jodoh Oktober ya hari ini lebaran terakhir sebagai bujang ya nggak apa-apa lah atau juga namanya manusia kan harus ya kalau memang dia sudah cukup usia cukup segala ya kurang juga diciptakan kan berpasang-pasangan karena pun kalau mau kita menikah itu kan sebenarnya kalau niatnya baik itu ya jangan ditunda-tunda pengennya sih 17 Oktober kan ulang tahun gigi 17 Rafi 17 pengennya sih seperti itu gitu diangka itu gitu bener-bener akadnya tapi nanti resepsinya kita cari lagi gitu ya ya inginnya seperti itu gitu kalau akad nikahnya insya Allah ya tanggal 17 pengennya gitu saya juga memilih gigi tuh mama saya juga senang sama gigi terus juga bawa dampak yang baik terus yang bikin saya sayang sama dia pemilih itu karena memang dia juga ibadahnya rajin banget sama sering ingetin insya sholat juga ya itulah dia nggak saya sama dia tuh jarang banget marah tuh nggak pernah berantem itu mungkin selama kita deket itu nggak pernah berantem tapi dia paling kalau butung pernah karena mungkin saya juga sebagai laki-laki suka keterlaluan gitu ya kerjanya tuh Sabtu minggu aja sebulan itu sampai nggak pergi sama dia gitu sampai sebulan itu bener-bener ya wajar aja kok diabetesnya tapi dia juga nggak pernah marah Raffi Ahmad yang biasanya sedikit bicara soal Nagita Slavina maka kali ini Raffi blak-blakan menceritakan bahwa usai lebaran ia akan memulai melakukan berbagai persiapan untuk pernikahannya nanti beberapa persiapan yang akan dilakukannya diantaranya merentukan perancang kembus sana yang akan mendesain baju pengantinnya selain itu ia juga telah meminta wali kota Bandung Ridwan Kamil untuk menjadi saksi pernikahan bagi dirinya persiapan ya nanti habis lebaran sebenarnya kemarin-kemarin kemarin-kemarin tuh sibuk masih sibuk itu jadi habis lebaran ini baru-baru dikebutnya gitu baju apa-apa ya beberapa nama sih udah ada desain-desain tapi nanti ngukur-ngukur semua-semuanya tadi habis lebaran emang bener-bener kemarin itu enggak ada waktunya ntar ya tunggu ini enggak bengkak deh mau prewet tadi mau prewet habis lebaran pasti berlibur lebaran beneran orang bengkak masa prewetnya begini bengkak banget tadinya habis lebaran mau foto-foto prewet ya fotonya di atas jembatan amruk lah belum tahu makanya tadinya tadinya tadi mau ngobrol mau foto prewet boro-boro prewet kayak gini memang sebelumnya ketemu waktu di studio menyampaikan akan menikah bulan Oktober dan meminta dari pihak laki-laki untuk saya jadi saksi tadi mengkonfirmasi lagi jadi tuh nikahnya katanya jadi sebagai sesama warga Bandung saya bilang ya enggak ada masalah Oktober siap jadi saksi nikah Raffi Ahmad berapa persennya 40 persen kali ya 30-an masih dikit nanti setelah lebaran kita intensifkan semuanya orang kemarin sibuk banget semuanya sibuk apalagi bulan puasa sibuk di saat persiapan baru akan dimaksimalkan maka Raffi Ahmad belum akan memikirkan kemana dirinya dan Nagita akan berbulan madu bagi Raffi yang terpenting bukan bulan madunya namun program untuk segera mendapat ngomongan terlepas dari hal itu kini Raffi telah merasa nyaman dan memantapkan pilihan pada Nagita Slavina sebagai perempuan yang akan menjadi pendamping hidupnya kelak saya suka banyak banget yang pengen dikerjain tapi enggak punya waktu karena memang tapi katanya meskipun banyak enggak punya waktu tapi kan waktu dikerjainya karena untuk kerja tapi alhamdulillah rejekinya bagus gitu kalau buat nikah katanya nanti abis nikah banyak jalan-jalan iyalah pasti kemudian di kamu terima terus lah biar anaknya banyak 10-an ini sepuluh hati udah gede tergede suara anak cari duit gue nggak usah enggak tahu mana nih nunggu sponsor nih belum tahu konsep nikahnya kayak gimana belum tahu kita juga belum tahu ya nanti aja kalau udah tahu dikasih tahu Oktober tanggal Oktober Oktober sih bener tapi tapi ulang tahun aku hahaha ya Oktober November ya doain aja deh mudah-mudahan Gigi ketemu keluarga sih udah udah pernah ya ketemu di bawah kemana sini Bandung ke Bandung sih belum kalau Bandung tapi kalau keluarga juga banyak Jakarta jadi kalau ketemu keluarga mah udah ketemu dua keluarga ya maksudnya keluarga besar gitu sih kayaknya belum ya belum baru keluarga inti-inti aja kan itu mah lagian emang udah sering sering ketemu gigi orangnya baik orangnya asyik terus di dewasa lah gitu kayak setiap orang pasti punya impiannya pernikahannya mau seperti apa jadi ya udah tapi ini kata udah mulai berubah ya amin didoain aja semoga